Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita membahas materi disintegrasi Yugoslavia atau pecahnya Yugoslavia. Materi ini adalah bagian dari materi peristiwa mutakhir atau peristiwa kontemporer di dunia. Kita lanjut ke slide pertama. Yugoslavia adalah negara yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 1918 pasca kekalahan Austria-Hungaria dalam Perang Dunia I terhadap Etente. Dan ini adalah peta Yugoslavia saat masih utuh. Namun nanti pecah pada tanggal 27 April 1992. Ini bendera Yugoslavia ya. Lanjut ke latar belakang. Yugoslavia bisa pecah karena meninggalnya tokoh pemersatu yang bernama Josef Brostito pada tanggal 4 Mei 1980. Setelah meninggalnya Josef Brostito, tidak ada pemimpin yang mampu menyatukan seluruh etnis dan agama yang ada di Yugoslavia. Lalu berkembangnya etnonasionalisme, di mana etnis yang ada di sana ingin mendirikan negara yang mayoritas isinya etnis mereka saja. Lalu sistem federal yang dianggap gagal. Munculnya pemerintahan kolektif, pemerintahan bersama yang dianggap tidak mampu meneruskan federasi Yugoslavia. Lalu konflik agama dan etnis. Naiknya Slobodan Milosevic sebagai pemimpin Serbia. Dan pada masa Slobodan Milosevic memimpin, Serbia melakukan aneksasi terhadap Kosovo, Vosbodina, dan Montenegro. Serta beberapa wilayah kecil di Kruasia. Selanjutnya referendum kemerdekaan Bosnia Herzegovina pada tahun 1992. Bisa dilihat ini adalah foto dari Josef Brostito. Informasi penting. Konflik antara etnis dimulai sejak Kosovo meminta pengakuan status republik dari Serbia. Konflik berkembang ke Albania, negara tetangga Serbia, saat etnis Serbia menolak lepasnya negara federal dari Federasi Yugoslavia. Konflik antara etnis disertai dengan konflik agama, terutama etnis Muslim Bosnia melawan Ortodok Serbia. Lalu referendum Bosnia Herzegovina awal Maret 1992 ditolak oleh pihak Serbia. Karena Bosnia dan Herzegovina melepaskan diri dari federasi. Untuk menandingi hal tersebut, pihak Serbia melaksanakan referendum tandingan pada akhir Maret 1992. Pada tanggal 6 April 1992, Amerika Serikat mengakui Republik Slovenia, Kroasia, dan Bosnia Herzegovina. Tanggal 27 April 1992, Serbia dan Montenegro membentuk Republik Federasi Yugoslavia. Untuk menandingi Republik Bosnia dan Herzegovina yang diakui oleh pihak Amerika Serikat dan mayoritas negara-negara Rupa Barat. Pemimpin Serbia, Slobodan Milosevic, dan pemimpin militer Serbia Bosnia yang bernama Ratko Mladik melakukan kejahatan perang. Kejahatan perang itu dilakukan di sebuah desa di Bosnia ya, tepatnya desa Srebrenica. Apa itu pembantaian Srebrenica? Yaitu pembantaian terhadap lebih kurang 8.000 pria etnis Bosnia dilakukan oleh anggota militer dan paramiliter pro-Serbia di bawah kepemimpinan Ratko Mladik dan Slobodan Milosevic. Jadi mereka nanti dianggap sebagai penjahat perang atas peristiwa Holocaust atau Genosida di desa Srebrenica ini. Peristiwa tersebut lebih kurang ya, dilakukan sejak tanggal 11 Juli sampai 13 Juli 1995. Apa yang dilakukan oleh PBB untuk mengatasi masalah di Yugoslavia ini? Mengeluarkan resolusi nomor 743, 762, 769, 779 membentuk pasukan perdamaian. Pasukan perdamaian pusat bernama UNPROVOR atau United Nations Protection Force adalah organisasi induk yang nantinya juga ditempatkan di Bosnia Herzegovina. Lalu UNPREDEP, United Preventive Deployment Force di Makedonia. Lalu apa kebijakan politik yang dikeluarkan oleh PBB untuk mengatasi masalah ini? Menjatuhkan embargo kepada Republik Federasi Yugoslavia, yaitu Serbia dan Montenegro di bawah kepemimpinan Slobodan Milosevic, membentuk UNPA, United Nations Protecting Area di wilayah Krajina, Serbia untuk melindungi para pengungsi perang dan menangkap Ratko Mladik dan Slobodan Milosevic sebagai penjahat perang. Sekarang apa saja pecahan dari negara Yugoslavia? Bisa dilihat di sini petanya ada Slovenia, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Serbia dan Montenegro, lalu ada Macedonia. Jadi ini dia. Khusus untuk Kosovo dan Votsvodina, bisa dilihat di sini. Kosovo dan Votsvodina, ini merupakan bagian Federasi Serbia namun statusnya otonom. Bisa jadi ya, sewaktu-waktu bisa melepaskan diri dari Serbia. Oke teman-teman, itu materi pecahnya Yugoslavia atau disintegrasi Yugoslavia. Materi ini bagian dari peristiwa-peristiwa mutakhir atau peristiwa kontemporer di dunia. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sekian dan terima kasih.